Angka stunting atau anak berperawakan lebih pendek dibanding umumnya di Kabupaten Tasikmalaya masih tinggi. Sampai September 2019 saja jumlahnya mencapai 33,8 persen. Padahal, jika menolak dari target nasional, angka stunting di masing-masing daerah tidak boleh lebih dari 20 persen. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan banyak upaya dalam penekanan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga angka stunting mengalami penurunan. Di Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya, masyarakatnya berupaya dengan program Gerimis Bagus atau Gerakan Minum Susu bagi usia sekolah. Masyarakat dan juga anak-anak sekolah terbiasa dengan minum, walaupun eventnya kita hanya bisa memberikan subsidi ke sekolah itu satu bulan sekali. Kalau yang lainnya mereka bisa lakukan setiap hari Jumat, di sekolah setiap pekan, setiap hari Jumat sekali. Yang Bokja Desa, Bokja Desa juga, itu setiap hari, setiap satu bulan sekali kita mengatakan untuk mendatang minum susu untuk anak-anak sekolah. Susu yang diberikan kepada anak-anak sekolah merupakan susu murni yang diproduksi langsung di desa ini. Diperas dari sapi pilihan yang terjamin kesehatannya. Susu yang diberikan kepada anak-anak ini telah dikemas dan diberikan varian rasa yang dijamin enak. Susu yang diberikan kepada anak-anak sekolah merupakan susu murni yang diberikan kepada anak-anak sekolah. Susu itu ada protein hewan yang diberikan. Tentunya untuk perkembangan tubuh akan baik ya. Untuk stunting ini bisa meningkatkan tinggi ya. Khusus dengan susu itu ada kalsium. Susu itu yang meningkatkan pememanyakan dari tulang. Jadi untuk stunting, untuk sekali, dan juga untuk perkembangan otak. Jadi protein hewan ini seluruh bangunan. Mudah-mudahan generasi di desa stunting ini menjadi generasi yang menjadi generasi yang terbang dan antar di kemuliaan. Sekali lagi, persoalan stunting dapat terurai melalui kerja komunitas atau kerja bersama antar komponen bangsa. Pada akhirnya, mari bergandengan tangan dan melakukan kerja nyata untuk menyelamatkan anak Indonesia dari stunting. Jika stunting itu penting.